Intro Dari Indonesia Humanitarian Center atau Sentra Logistik untuk Perjuangan Palestina di Gaza kesibukan bongkar muat mulai terlihat ramai Total sebanyak 250 ton bantuan pangan disiapkan oleh puluhan relawan 250 ton bantuan atau setara dengan 10.000 paket bakal didistribusikan untuk 10.000 keluarga di Palestina Bantuan pangan amanah dari masyarakat Indonesia ini isinya beragam Mayoritasnya adalah panganan pokok yang biasa dikonsumsi warga Palestina di hari-hari Ramadan Isi tiap paketnya meliputi beras, garam, minyak, gula, kancang, lentil, daging kornet, keju, teh, saus, tahina merah, selai, kurma, spageti, dan tepung ragi Tak butuh waktu lama Nantinya, seluruh proses distribusi bantuan pangan dari masyarakat Indonesia ini didistribusikan dalam waktu 5 hingga 10 hari Ramadan Titik distribusinya menyasar kepuluhan titik di berbagai wilayah Gaza mulai dari utara di Jabalia hingga selatan di Rafah Terima kasih